salam bapak-bapak ibu-bubu saudara saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus good news kali ini kita ambil dari 1 tes 3 ayat 12 dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang sama seperti kami juga mengasih kamu apa itu berdampak? berdampak adalah ketika kita bisa menambahkan sesuatu pada hidup seseorang ada 3 prinsip untuk menjadi keluarga yang berdampak 1. tambahkan sesuatu dalam hidup seseorang dengan sesengaja atau intensional bukan secara kebetulan supaya kita semakin bertambah dan berkelimpahan di dalam kasih satu terhadap yang lain dengan sengaja sehingga seseorang benar-benar merasakan kasih dan keperluan kita Mother Teresa mengatakan hasil hidupmu dengan cinta jangan biarkan sesuatu datang kepadamu tidak merasakan lebih baik dan lebih bahagia jadilah perujuan yang hidup akan kebaikan Tuhan kebaikan di wajahmu, di matamu, disenyummu, dan di dalam sapanmu yang hangat 2. tambahkan sesuatu dalam hidup seseorang secara berulang-ulang agar memberi dampak semakin besar dalam hidupnya kita perlu tidak ada henti-hentinya menasihkan anggota keluarga masing-masing mengajarkan mereka berulang-ulang dan membicarkannya saat di rumah dalam perjalanan atau saat makan bersama bahas mengenai firman Tuhan dan tentang kasih dan implementasinya dalam hidup ini dan ketiga, teruslah belajar dan bertumbuh agar kita dapat menambahkan sesuatu dalam hidup seseorang bagaimanakah kita bisa mengajar seseorang lebih baik lagi bila kita sendiri tidak mau belajar mengupgrade diri kita sendiri semakin kita banyak belajar, semakin bertambah banyak hal untuk dibagikan sebenarnya kita tidak dapat memberikan sesuatu yang kita tidak punya stop learning, nothing to share, amin Tuhan Yesus memberkati